Intro Oke, cek Udah siap, mbak? Batinnya udah Lahirnya belum Udah siap, mbak? Sebentar Ayo, mas Ada berita apaan? Wih, berita menarik No, gue perlu bantuan sama lo Gue boleh gak minyem duit sama lo? Buat bayar kosan Gue pinjem duit 500 ribu aja, No Ntar pas gajian, gue ganti deh No, makasih ya Apaan sih? 500 ribu Apa-apa? Lo katanya mau minjemin gue 500 ribu Ih, 500 ribu Gak ada, gue gak ada duit Itu yang mangguk-mangguk Gue lagi baca berita Mas, mas, berhenti mas Berhenti, berhenti Ya, disini ya Stop, stop Halo Iya, Mami Ngantar penumpang, Mi Ngantar penumpang, Mi Iya Waduh Mbak Kenapa? Bayar Ini mas Mul di jembatan ngapain ya? Jangan-jangan Jangan-jangan jembatannya rusak Bunda kira Kamu mengira yang bukan-bukan Mas Mul loncat lah Mas Mul pacaran lah Syukur kamu sudah lebih percaya sekarang Hah? Mas Mul pacaran? Aduh, iya bunda ini bisa jadi nih dia pacaran Dulu Tempat ini juga sangat berkesan Buat saya Sama Mas Eko Sampai ada tukang odong-odong Remnya blong Kecemplung danau Kami hampir gak denger Coba, Mas Masa udah ada momen seremantis itu? Mas Eko masih tega Ya kok tidur sih? Bangun Tadi Ada di jembatan Sekarang Di pinggir danau Jangan-jangan Mawar Jangan-jangan suami kamu itu mau melihat pemandangan indah Tapi bunda Pemandangan yang indah di mata Mas Mul itu cuma aku doang Gini deh Tadi pada Kamu serangan jantung disini Bunda juga serangan jantung disini Mendingan kamu kesana nyusul Ah iya bener ya Yaudah bunda Aku nyusul ya Terserah deh Kiri bang, kiri Jadi Ibu itu bilang sama si Ima itu Kalau Ima itu Orangnya baik Solehah Zaman sekarang mah cari cowok itu yang penting kerja halal Masa kayak gini bukan calon istri idaman Kurang bagaimana lagi bang Cantik kan dia juga solehah bang Bagaimana bang? Siapa bu namanya bu? Uh Masa Allah bang Dari tadi saya cerita itu gak didengerin sama abang Kirain didengerin bang Gak jadi deh bang Jembaran tadi tempat kencan pertama Danau tempat kencan kedua Nah, cafe ini tempat kencan ketiga Mbak Habis ini Kita ke tempat kencan keempat dan kelima Baiklah Putus Cinta Dan dihanati cinta Itu rasanya pasti menyakitkan Tapi itu sakitnya sekarang Nanti kalau Mbak sudah menemukan cinta yang baru Dan bisa move on Sakitnya hilang ya mas? Belum tentu Hahahaha Oke Jack Loh, Mbak Mawar istrinya mul ya? Iya Mas Eno Iya Aku boleh nanya gak? Tau suami aku dimana? Wah Kalau pertanyaannya macem itu Mohon maaf Saya ini orangnya profesional aja Mbak Saya ini tugasnya cuma anter dan jemput penumpang Itu aja Ya terserah deh Tapi kalau Mbak mawarnya mau cerita Cerita aja gak apa-apa Saya akan berusaha menjadi pendengar yang baik Hahahaha Selama Mbak masih menggenggam cinta yang lama Mbak tidak akan mendapatkan cinta yang baru Cowok yang baik akan menjauh dari Mbak Karena Mbak masih meratapi cinta yang lama Ya ampun mas Saya gak nyangka Terima kasih ya mas Hahahaha Karena sama Mbak Jadi saya harus gimana mas? Jika Mbak ingin bahagia Fokuslah pada hal-hal yang membuat bahagia Jangan 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 apa mas? Jangan 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 Buktinya dia betah datang ke tempat kayak gini Makanya saya kalau kerja itu maunya lebih profesional aja Gak mau macem-macem, takut ribet mbak Sekarang kita mau kemana? Mas Mulya ada disini Oh, saya tau nih mbak tempatnya Yaudah kita berangkat sekarang aja Eh mas, mas Aku takut Aku takut kalau mas Mulya tuh beneran ngapa-ngapain disana Padahal dulu ya mas Waktu mas Mulya kerja di Qatar Aku sama dia itu bahagia banget Mungkin karena faktor lingkungan kerja kali mbak? Dia itu kerja di Qatar loh Uangnya halal Buktinya sekarang dia selingkuh Jeputang Jeputang Sampai jumpa di video selanjutnya.